Ini nih, hidden gem kota Bogor dan belum banyak yang tau Bayangin fried chicken tapi dibakar dan tersembunyi di dalam komplek kayak gini Guys, ini tuh masih sepi sebenernya karena jualannya pindah-pindah karena satu dan lain hal Dari Bogor pindah ke Tebet, eh pas ke Tebet tiba-tiba kena covid Padahal belum lama jualan di Tebet Akhirnya mereka pindah lagi ke rumah, mereka jualan fried chicken dengan cita rasa yang beda guys Nih, dibakar kayak gini, dioles dengan bumbu yang udah mereka racik sedemikian rupa Jadinya rasanya smoky tapi crispy, seru banget gak sih? Tonton video sampe abis ya Gila nih pohon Ghibli banget ya, lu tau gak Ghibli banget? Apa tuh? Kayak film-film Ghibli Gak tau gue film Ghibli Ghibli yang kata Jepang-Jepang itu Ah! Hayal disel gitu menurut gue Balik lagi di channel Mokus yang pengemakanan di Indonesia Hari ini gue lagi di Bogor, mau datangin usaha salah satu subscriber gue Teracikan tapi dibakar, unik banget Berbiasa bang, cuman katanya dia lopor katanya Let's go, kita singkat aja Let's go! Subscribe boleh ya? Boleh, boleh, boleh Ada yang pernah nanya sama gue Kalau misalnya ngonten tuh gue bawa barang apa aja? Nah, hari ini gue mau kasih tau barang-barang yang gue bawa kalau gue shooting Nah, biasanya ini aja yang gue bawaan Tapi biasanya gue shooting simple aja sih Cuman gimbal, kamera, sama paling lighting kecil di atas Cuman kalau misalnya memungkinkan gue untuk setup yang agak ribet Gue tuh bawa ini, ini lampu Lampu standing sebenernya Lampu yang gede gitu Buat kalau shooting di studio Atau di rumah Cuman gue bawa kemana-mana Kalau situasional emang butuh Biasanya pake ini Sama ada roll kabel Ini tas gimbal Sama ini tas kamera Tas kamera tuh isinya paling cuman mic kamera Lampu kecil, baterai Anyway, yang gue suka dari Pajero Sport Ini tipenya SUV emang Cuman kalau dari bagasi ini luas banget Ini bisa ditungkur-repin ya Ini tinggal dikini aja Walaupun tipe SUV Cuman dia bagasinya spacious Ini kalau buat ngudik Atau mau nganter ke airport Bawa koper yang banyak Ini sih muat banget ya Sampai banyak banget ini kapasitasnya Jadi hari ini sebenernya gue mau ke Bogor Buat nyamperin salah satu usaha subscriber gue Yang ceritanya ini menarik banget Jadi mereka pernah email gue Mereka tuh dulu awalnya buka di tebetis Namanya bakar Berangkat dari Condor 17 Orang tua mereka tuh dapet cobaan dalam hal finansial Ini yang membuat saya sama adeknya berpikir keras Gimana caranya untuk nyelesaikan tanggungan tersebut Disitu akhirnya mereka bangun usaha dengan modal seadanya Bikin ayam crispy tapi dibakar Mereka tuh sempet buka di tebet Waktu awal-awal pandemi 2021 ya dis ya Itu sempet mau ke sana kan ya Kayaknya memang sudah tidak perpanjang sewa lagi Akhirnya mereka balik jualan dirumahnya di Bogor Kalau gitu kita samperin ke Bogor Ayo cabut! Cukup di jam 3 ini Perjalanan jauh ke Bogor Sebelum buka puasa kita harus sudah sampai di sana Gue mau ngobrol-ngobrol dulu sama owner Jadi yang bener-bener disini juga tuh Head unitnya tuh udah sama smartphone link Display audio Bisa dipakai buat nyambungin smartphone kalian Ke berbagai aplikasi kayak Spotify dan Waze Biasanya mobil-mobil yang lain tuh Kalau misalnya kita bawa mundur Karena dia ada sensor tuh Yang kamera belakang mati musiknya kan? Kalau ini enggak boy Nih Musiknya masih nyala Keren ya Oke Leput kita ke Bogor Let's go Lo tadi udah janjian sama yang ontarnya bakar ya? Udah Sebelum maghrib ke sana Sebelum maghrib Sekarang jadi jam 4 Kalau bulan puasa tuh kadang jalan suka gak bisa diprediksi gitu Kadang jamnya macet jadi sepi Nyam sepi jadi macet Kalau gini kan bawahnya enak ya kita nyetir ya? Ini kan udah gede nih Nah walaupun mobil ini enak di bawah ngebut Tapi kita harus tetep merhatikan keamanan kita Sama pengendara jalan yang lain Dis Baru tetep aman gitu Tenang bawahnya Bisa lembut-lembut Buru-buru amat Kalau gue nguruk-lembutin ya? Ya Sabar boy Makanya lo kalau jalan hidupnya lurus-lurus ya kayak gue nih Mukanya aja lebih terang dis Karena ketolong lah ya lo Karena ketolong sabar Tolong lah ya Gue emang gelap ya Butang gitu ya kayak air Aduh enak banget nih jalan ke Bogor Sepi banget guys ya Sampai yang abu-buru itu yang suka jalan-jalan Nggak jelas aja kayak gini Kalau gue putusnya pengen ke Bogor nih Nah akhirnya kita sampai juga di Ini komplek Tasmania Tasmania yang gini-gini bukan? Unter-unter Iya Tapi lo tau ya? Tau itu tau Genset nggak tau kayaknya Genset nggak tau kayaknya Ini yang ini nih Kartun Nama nyebak Xbani Xbani apa Messi? Nggak tau gue Jangan tanya gue dah Nah ini dia bakar Udah ada sertifikat halal Indonesia Nomor 1 Fried chicken bakar Karena digoreng aja nggak cukup Assalamualaikum Apa kabar? Sebenernya waktu gue Ketembet itu Yang kita ngomong Gue pengen ke tempat Ayam crispy Tapi ternyata udah nggak ada Ternyata mereka nonton Ternyata nggak lama DM gue Cuman gue belum sempat ke Bogor Dan belum sempat nyamperin Alhamdulillah sekarang Kesampean Ini Mas Bagas Iya Boleh diceritainnya nggak? Kenapa Usaha bakar ini Awalnya gimana? Sebetulnya kan awalnya kita tuh Jualan fried chicken biasa ya Cuman kita berjalan beberapa bulan Itu sebelum covid tuh Pas kita jualan tuh kayaknya Kita tuh susah banget ya Untuk naikin harga Kita harus kasih pembeda nih Di produk kita Awalnya kita mikir kayaknya Semua makanan Kalau dikasih aroma smoky Bakalan jadi lebih enak deh Coba kita tes ke temen-temen kita aja Temen-temen kita parah suka Fried chicken ini Kita kasih aroma smoky Yaitu dengan cara kita kasih varian rasa dulu Terus kita bakar pakai arang Ada varian rasa apanya nih Kalau boleh tahu Dari awal kita ada tiga nih Berarti bumbu oles ya? Iya Ada bakar original Smoky barbecue Spicy naswa Kita ini baru keluarin spicy lime Kok akhirnya berani untuk Jauh dari Bogor ke temen tuh kenapa tuh? Memikir kayaknya kita harus buka di Jakarta Karena disitu banyak food vlogger Oh Banyak orang-orang yang sangat berpengaruh Terlama nih Akhirnya kita beranikan untuk buka di temen-temen Udah sempet ada yang liput belum? Belum Berarti saya pertama Yes Gue yang pertama Ini ayamnya ayam apa? Ayam wings atau ayam potong biasa? Kalau untuk yang dibakar Kita pakai ayam filet Kita juga ada menu baru Fried chicken biasa Semua Potongan Kalau gitu gue pesen fried chickennya Dua Terus yang bumbu bakarnya Masing-masing Dua 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 Oke Oke Sampai jumpa Ini dia Udah semua menu yang gue pesen dari bakar Mumpung disini Mumpung ke Bogor Dia adalah fried chicken Tapi yang konsepnya beda Fried chickennya Dibakar lagi Tapi sebelum dibakar Dia oleh sama bumbu-bumbu dulu Nah sekarang gue mau coba Si originalnya dulu Fried chickennya dulu Ini awal mereka jualan Sebelum ada bakar Ini dulu yang mereka jual Fried chickennya Jadi gue mesen 4 potong Ada dada Paha atas Paha bawah Dan sayap Ini ya 1 2 2 3 Wow Ini bumbu-bumbunya Strong banget Di ayamnya Lada yang Brasa banget Mantap Paha bawahnya Korinya gede loh Bumbunya gak nanggung-nanggung Gue marinated banget Bener-bener Ampe ke dalam Brasa bumbunya Dan crispy Mereka punya saus juga guys Mereka punya dips Berbagai macam Tapi kayaknya gak bakar Sosnya di dada Wah Definisi fried chicken Hit jam-jam Yang jualannya ngumpet Di rumah sendiri Mereka buka cuman Di online doang Virtual kitchen Waduh Sayang banget Lalu mereka masih jualan Di tebet Gue gak sempet beli Duh Sambal bawang nih Enak Geprek juga Enak Gue Kira-kira sambalnya gue pake Menonton lama Gue mana suaranya Kalian banget Sekarang gue bisa makan pedes Kayak gini Dulu gue culun Sekarang gue Culun dikit Bismillah Sambal bawang Kalau gue pengen sambal bawang Gue pengen sambal bawang Kayak gini Ber minyak tapi gak terlalu ganggu Gak terlalu berminyak Ketika dimulat ya Kemungkinan terlihat ini berminyak Cuman enggak Bawang putihnya berasa Sambalnya masih ada hitnya Tapi gak terlalu bikin lo Kesiksa banget Tapi gue suka banget Tepungnya Padahal mereka ini Gak ada Biasanya kuliner Belajar sendiri Bener-bener Atau tidak Katunya Maksudnya Manajemen SDM Atau administrasi bisnis Coba bayangin Namun kalau mereka ambil Teteboga Enak Enak banget Cukup Makan Fajarnya Sekarang gue mau coba Varian mereka semua yang Bakar Sampai jumpa Ini dia yang bakal gue cobain Justru ini main eventnya Bakar Kalau semua kelihatan Agak glazy dan basah Ini kalau yang original Mereka pakai dry wrap Jadinya terlihat lebih kering Dari yang lainnya Mereka pakai bonus paha Yuk kita cobain 1, 2, 3 Yuk Bismillah Kalau kata bunda kola Bani Kalau kata gue hancur Pertama kali gue makan Fry chicken yang dibakar Setelah jadi Digoreng gitu Dirap lagi Sama bumbunya Sebelum dibakar Bakarnya juga diareng Jadi ada sensasi asepnya Gue ngerasa pahit Gue ngerasa apa Tapi justru gue ngerasa Bumbu wrapnya dia Yang semakin nyerep Di permukaan Ayamnya ini Jadinya enak banget Tanpa saus pun Dia udah punya flavor Saus buat enhance aja Tapi kalau kalian makan tanpa saus Udah punya cukup flavor Yang mendang Untuk lo gak pakai saus lagi Gue suka dimakan kayak gitu aja Gak pakai langsung Gak pakai saus udah enak banget yang original Wow Keluarga Bogor kalian beruntung Dan bumbu marinasi Antara bakar dan gorengnya juga beda Kalau bakar ini Karena dia Marinasinya itu Gak terlalu setebal yang goreng Supaya gak nabrak sama bumbu olesnya Bumbu oles bakarnya Gitu lah ininya kira-kira Ini gue tester aja Coba selanjutnya Smoky BBQ Kalau ini terlihat basah Karena memang ini bumbunya dioles Kita cobain Yuk Kalau tadi gue nyobain yang Fried chickennya Make up peppery banget Kalau ini gak Bumbunya Ayamnya Sedikit Tidak sebanyak yang Bumbu fried chickennya Cuman dia kawin sama si sausnya ini Kita cobain Spicy lime Wuh Warnanya lebih seru Daripada yang barbecue tadi Ini katanya limenya itu Pakai daun jeruk nih Untuk beberapa potongan ayam Masih ada Dilesan daun jeruk ya Satu detik kayu Oh harus aku pakai sambal tadi ya Kita cobain pakai sambal Kita pakai dippingnya Ini rasanya lucu banget Seru banget Asam-asam segar Tapi smoky Dan crispy dari si ayamnya Masih dapat Ini kalau panas Enak banget ini Kayaknya ini lebih cocok Pakai saus yang French putih kayaknya Yang asin Supaya tambah rame rasanya Seru banget Dan ada tambah cheese-nya lagi Ordinal udah Sampai selain muda Berapa-berapa sudah Tinggal kita cobain Nashville Mereka develop Nashville ini udah lama Karena udah banyak penjamun Nashville Di mana-mana Di Jakarta terutama Di Bogor Mereka punya Bakar yang punya ini Nashville Walaupun kami Nashville Cuma tingkat kepedesannya Sedikit satu level Di bawah medium Pedes Cuma gue masih berasa Baluran dari bubuk-bubuk Alah Nashville Chicken Masih berasa Nashville-nya Ini kayak enak pakai Saos bakar Jadi so far ini Al WK sih Sejauh ini gak ada yang gagal Setiap pembelian Single Kalian dapat satu dip Kalau kalian beli duo Dapat dua dips Dan mix Kalian dapat dua dips Tapi ini bisa dikatakan Nashville Good job Bumbu balurannya gak main-main Mereka gak pelit Kasih bumbu baluran Untuk harga Setup 20 ribuan Dapat tiga bundles Ini ngasih bumbunya Bener-bener royal Menurut gue Gara-gara lu vlogin lagi kali bang Gara-gara lu buktiin aja Beli aja Udah bisa dipecen Go food Grab food Coffee food Fokus ini juga bisa Oh gue pengen nyoba Barbequenya sama Saos dippingnya Soalnya dari menurut gue Barbequenya paling Underwhelming Di antara semuanya Petubang Messi Artinya underwhelming Menurut gue Tidak terlalu stand out Bumbu-bumbu lainnya Gue merekan Bumbu saus badutnya Lebih ngekek lagi Tapi ini terlalu soft Buat gue Gak tau selera kalian gimana Enaknya cocok Pakai apa kalau barbequenya Pakai kejaran saus Atau bakar sausnya Oh bakar sausnya kok gitu Tapi yang paling best Menurut gue original Kedua spicy lime Itu gak ada lawan Kalau karena saus Jadi yang stand out sausnya Tapi ini enak juga Sausnya maksudnya Di belakang tagi Yang membalik ngobrol-ngobrol Gue kritik di depan yang punya guys Hahaha Hahaha Maaf ya Satu lagi Gue mau yang original I love original Best Ini baru kalau kalian Mikir fried chicken Dibakar kayak apa Ini dia nih Kayak gini Jadi beberapa part Kalau misalnya kalian dapat yang gak gosong Mungkin jadi agak pahit Cuma kalau misalnya kalian dapat yang gak gosong Ini rasanya enak banget Bumbu rapnya gue suka banget That's why kalian bisa Kecuali dengan berbagai saus mereka Kita pakai sambal bawang ya Hmm Sambalnya kakolit banget gue Udah selesai makan Sambal yang bayar kita Sambal yang sama taki Bundunya gue rebut Kita hitung sendiri Hahaha Jadi kita berarti pesan single Single nya 3 Single nya 3 berarti Ini Rp60.000 21 Rp40.000 Rp100.000 Tambah mik Rp143.000 Kita tadi Alakart nasi Nasi Rp5.000 Rp148.000 Beli lemon T2 Rp148.000 Tambah Rp14.000 Rp162.000 Yaudah Blah-blah-blah Rp200.000 Pusing-pusing Amat Bro Good luck ya Sukses terus ya Amin Gue pendukung bakar pokoknya Semoga Setelah vlog gue ini tayang Orang yang sebelumnya gak tau bakar Jadi tau Dan semoga gue bisa ikut bantu lo Supaya lebih berkembang lagi Amin Amin Adek pahit-pahitnya nih Pernah gak jualan sama sekali gak? Pandemi Pas pandemi Barat dari berapa lu Itu kita vakum Beberapa bulan Setelah itu Setelah dilarang jualan Atau sempat jualan Cuma sama sekali Nah karena kita juga takut ya Dan kita tarik aja Kita track down dulu Semuanya Gerobak juga kita bawa pulang Itu setelah ditebet ya? Belum Sebelumnya Kita masih jualan Fried Chicken biasa Nah justru ketika covid itu Kita berpikir untuk Nge-develop bakar ini Pas awal-awal lu buka Gimana? Masih sepi gak tuh? Awal buka ya Masih sepi ya Cuman alhamdulillahnya Setiap hari nyoba Itu Bagi Iya Spontan juga Review di instagram Juga spontan Oh Review di online delivery Di GoFood, GrabFood, ShopeeFood Alhamdulillah sih Dari situ juga Testimonynya bagus-bagus semua Dari yang YTTA Alias yang tau-tau aja Semoga sekarang udah banyak yang tau Semoga kalian yang nonton Video ini Jadi pengen nyoba bakar Untuk sementara Masih ada di Bogor dulu Tapi kita doain Berani bukan ke Jakarta lagi Amin ya Amin Thank you guys Ya, thank you Thank you Ki Sehat-sehat Sukses selalu Bekir Lu baru kedua Keren banget Bisa develop makan lagi Kita jalan lagi Habis ini kita ke Jakarta lagi Oke, makasih banyak temen gue makan kali ini Gimana? Tadi udah ngeliat gue nyobain Makanan dari subscriber gue Bakar Keren banget Inovasinya Keren banget konsepnya Buat warga Bogor Boleh dicobain Semoga mereka segera bisa buka di Jakarta Doain aja Nah, gue seneng banget hari ini Perjalanan gue Kerasa aman dan nyaman banget Karena gue pake New Pajero Sport Yang bikin life's adventure gue Semakin seru Semakin aman Semakin nyaman Ini kalo misalnya parkir Gue juga gak perlu khawatir Karena udah ada dilengkapin sensornya Dan gue bisa liat jelas Ini parkirnya ada di head unit sini nih Jadi pasti aman Ini tuh udah jadi kayak temen sejalan gue banget Udah Temen sejalan gue banget Ya, kalau kalian suka video Tolong share ke social media kalian Dan subscribe channel Bungkus Gue upload 3 kali seminggu rutin Setiap hari Selasa Hari Kamis Hari Sabtu Selasa Kamis Nah, karena New Pajero Sport tuh Udah dilengkapi sama 8 Speed Automatic Transmission Makanya lo gak heran kan Kita udah sejauh ini Bensinnya masih segini-segini aja Ada 8 gigi metik Yang bikin lebih hemat bahan bakar Jadi perjalanan jauh kayak gini BBMnya itu tetep irit Harus nganti deh Gue pakein aja terus deh Pake Bismillah Bismillah Irit banget coy Gue juga gak habis pikir Gue pikir mobil kayak gini tuh boros Ternyata enggak Udah balik ke Jakarta yuk Yang bawah ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax